Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel belajar pemrograman Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Di video kali ini kita akan belajar pemrograman Dengan membuat game brick breaker atau pemecah batu bata Menggunakan software scratch Namun sebelum kita lanjutkan Kami ingatkan terlebih dahulu untuk tip tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar dapat terus mengikuti video-video menarik lainnya Dari channel belajar pemrograman Ayo kita mulai Seperti yang telah kita tonton di intro video tadi Game brick breaker atau pemecah batu bata Bertujuan untuk memecahkan batu bata Yang tersujun secara bertumpuk dengan memantulkan bola Menggunakan papan yang berada di bawahnya Setiap kali bola jatuh ke bawah Dan dapat tertangkap oleh papan yang dikandalikan ke kanan dan ke kiri oleh pemain Maka bola akan terpantul ke atas Jika bola tadi mengenai batu bata Maka batu bata akan menghancur dan hilang dari permainan Kemudian bola akan terpantul kembali ke bawah Dan pemain harus berusaha menangkap bolanya Demikian seterusnya sampai semua batu bata habis terkena oleh bola Jika pemain berhasil menghabiskan susunan batu bata Maka permainan akan dihentikan dan ditampilkan pesan kemenangan Sebaliknya jika pemain gagal menangkap bola Ketika masih terdapat batu bata yang tersisa Maka permainan juga dihentikan dan ditampilkan pesan kekalahan Ayo kita buat programnya Pertama-tama kita buat sprite untuk papannya terlebih dahulu Untuk itu gambar sprite kucing ini kita hapus Kemudian kita pilih Use a sprite Paint Kita gunakan paint saja Kemudian kita buat Untuk papan Untuk menangkap bolanya Atau untuk memantulkan bolanya Dengan menggunakan ini Rectangle Tapi sebelumnya kita ubah dulu disini warnanya Warnanya disini saya memilih warna Kira-kira warna Coklat ya Nanti kalau Anda mengingatkan warna yang lain juga Boleh ya Jadi bebas warnanya Disini saya menggunakan warna Coklat Seperti ini Kemudian untuk outline-nya Saya biarkan 4 Kemudian menggunakan rectangle ini kita bentuk papannya Seperti ini Kalau terlalu besar kita kecilkan terlebih dahulu Kita bibihkan sedikit Kemudian kita letakkan di tengah-tengah Seperti ini Nah seperti ini Ini bentuk papannya yang nanti digunakan untuk Menangkap atau memantulkan bolanya ke atas Kemudian ini kita letakkan di Koordinat X nya 0 Kemudian Z nya Negatif 140 Kemudian enter Nah kira-kira letaknya disini ya Kemudian kita akan Menganimasikan Papannya ini Supaya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri ya Kita akan gunakan mouse ya nanti Untuk menggerakkan papannya ini ke kanan dan kiri Kita akan menggunakan mouse Untuk itu Masih di sprite ya Spritenya ini kita ganti dulu Namanya Papan Kemudian kita ke kode Kode untuk papannya Kemudian kita pilih event When bendera hijau di klik Ini kita perbesar ya Nah biar kelihatan Jelas When bendera hijau di klik Kemudian Ya Letakkan Papannya itu Awal Atau mula-mula di Koordinat X, Y nya X nya 0 Y nya Negatif 140 Kemudian disini ada Control Kita pilih yang forever Jadi Ini nanti di Cek terus ya Perulangannya Terus menerus forever Kemudian Di dalam Blok forever ini Kita Tambahkan Blok namanya Set X Jadi untuk Merubah Ininya ya Koordinat X dari Apa Dari papannya ini Set X T 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 Kita gunakan Yang ini ya Blok sensing Kemudian Mos X Seperti ini Jadi Berikan Nilai Koordinat X dari Papan itu Sama Dengan Nilai Koordinat Mos Koordinat X Pada Mos Jadi nanti Pada saat Mos itu Kita gerakkan Maka Nanti Papannya itu Akan mengikuti Mos kita Ya Secara sumbu X Kalau ini Kita jalankan Nah Maka Seperti ini Papannya Mengikuti Pergerakan Mos kita Secara sumbu X Untuk Z nya Tidak ya Karena kita Ngeset nya Itu Hanya Koordinat Sumbu X nya Saja Sama Dengan Koordinat X Dari Mos Ya Seperti ini Baik Kemudian Yang berikutnya Bulanya Bulanya Jadi kita Buat Bulanya Kita Buat dulu Disini Spritenya Seperti biasa Dengan Guse of Sprite Kemudian Paint Setelah itu Kita gambar Bulanya Tapi sebelum Menggambar Bulanya Kita rubah Dulu Disini Warnanya Warna Bulanya Disini Saya pilih Warna Hijau Seperti Warna Bulat Bulat Deniz Warna Hijau Seperti Ini Kemudian Untuk Outline Ini Kita Tipiskan Jadi Satu Kemudian Karena Bulanya Kita pilih Yang Circle Bulanya Bundar Control Shift Pada keyboard Kemudian Drag Mouse Nah Seperti Ini Kalau Ini Terlalu Besar Bisa Kita Kecilkan Bulanya Seperti Itu Kemudian Kita Letakkan Di Tengah Tengah Seperti Undo Control Z Kemudian Kita Pilih Menggunakan Panah Ini Kita Pilih Klik Kemudian Kita Letakkan Di Tengah Tengah Kita Letakkan Di Tengah Tengah Seperti Ini Kemudian Untuk Koordinat X Y Itu Kita Letakkan Pada Awal Permainan Itu Adalah 0 Untuk X Kemudian Untuk Y Nya Juga 0 Seperti Itu Jadi Letaknya Di Tengah Tengah Seperti Ini Kemudian Kita Beralih Ke Kodenya Event Pada Saat Bendera Hijau Diklit Maka Yang pertama Kali Dilakukan Itu Adalah Letakkan Bolanya Go To XY Letakkan Bolanya Di Koordinat XY 0 0 Jadi X 0 Z 0 Kemudian Arahkan Point Indirection Arahkan Bolanya Arahkan Bolanya Kemana Nah Arahnya Itu Nanti Adalah Kita Gunakan Kita Ambil Dari Bilangan Random Jadi Nanti Komputer Akan Mengambil Bilangan Random Dari Rentang Tertentu Disini Nanti Kita Gunakan Negatif 60 Sampai Negatif Eh Negatif 60 Sampai 60 Itu Nanti Yang Digunakan Untuk Menentukan Arah Bolanya Jadi Kalau Negatif 60 Maka Arahnya Kesana Nah Ini Seperti Panahnya Kalau Negatif 45 Kesana Kalau Negatif 30 Kesana Kalau Misalkan 30 Atau 15 Kesana Seperti Itu Jadi Arahnya Seperti Itu Rentang Antara Negatif 60 Sampai 60 Tetapi Nilainya Itu Diambil Secara Aca Ya Diambil Secara Aca Maka Kita Gunakan Operator Peak Random Peak Random Antara Negatif 60 To Sampai 60 Seperti Ini Untuk Mengarahkan Bolanya Pada Waktu Permainan Pertama Kli Dijalankan Kemudian Sebelum Dianimasikan Kita Tunggu Control Wait 1 detik 1 detik Kemudian Disini Kita Gunakan Control Forever Kita Control Forever Kemudian Setelah Kita Arahkan Kemana Tadi Diambil Secara Acak Menggunakan Bilangan Random Antara Negatif 60 Dan 60 Maka Kemudian Bolanya Ini Bisa Mulai Dikerakkan Dikerakkan Dengan Menggunakan Motion Kita Pilih Move Kemudian Nilainya Itu Kita Kasih 7 Semakin Besar Nilainya Maka Nanti Efek Dari Pergerakannya Itu Atau Animasi Pergerakannya Itu Lebih Cepat Semakin Kecil Semakin Lambat Kita Kasih Dulu Nilainya Disini Kira Kira Kita Kasih 7 Kemudian Kalau Dia Nyampe Di Pinggir Seperti Ini Pinggir Pinggir Ini Maka Memantul If If On Edge If On Edge Bounce Seperti Ini If On Edge Bounce Memantul Kalau Kita Lihat Sekarang Kita Lihat Dulu Nah Dia Mulai Kalau Nyampe Di Pinggir Dia Akan Memantul Seperti Itu Kita Nantikan Nah Kita Jalankan Lagi Nah Arahnya Sekarang Lain Kesana Kalau Kita Perhatikan Lagi Arahnya Kemana Nah Kesana Kita Perhatikan Lagi Arahnya Nah Kesana Jadi Random Random Dari Negatif 60 Sampai 60 Itu Digunakan Untuk Menentukan Arahnya Berapa Derajat Sudutnya Kemudian Oh Ya Ini Untuk Sprite Bolanya Kita Ganti Dulu Namanya Dengan Bola Seperti Seperti Ini Jangan Lupa Kemudian Nah Pada Saat Dia Nyentuh Papan Bolanya Nyentuh Papan Nanti Bagaimana Kalau Nyentuh Papan Belum Ada Efeknya Coba Kita Lihat Nah Kalau Nyentuh Papan Tidak Ada Efeknya Tidak Mantul Tidak Mantul Maka Disini Kita Kasih Kita Kasih Kondisi Pemeriksaan Kondisi If Kemudian Sensing Touching Jika Menyentuh Jika Menyentuh Apa Jika Menyentuh Papan Jika Menyentuh Papan Maka Diubah Arahnya Diubah Arahnya Jadi Ketika Bula Ini Nanti Menyentuh Papan Pada Saat Bulanya Menyentuh Papan Bulanya Menyentuh Papan Seperti Ini Nah Ini Begini Misalkan Dari Atas Ke Bawah Begini Menyentuh Papan Maka Nanti Dia Diubah Arahnya Cara Mengubah Arahnya Itu Bagaimana Cara Mengubah Nilai Arahnya Caranya Itu Adalah Dengan Mengubah Nilai Sudut Pantulnya Sudut Untuk Dia Pantulnya Dia Mengarah Kemana Gitu Kan Untuk Merubah Maka Gunakan Ini Point Direction Motion Point Direction Kemudian Nilainya Nilainya Itu Adalah Hasil Perkalian Hasil Perkalian Hasil Perkalian Yang Dikalikan Itu Apa Yang Dikalikan Itu Adalah Pada Saat Dia Menyentuh Bulanya Menyentuh Papan Seperti Ini Maka Ambil Nilai Koordinat X Dari Bula Ini Kemudian Dikurangi Dengan Nilai Koordinat X Dari Papannya Ini Jadi Nilai Koordinat X Bula Pada Saat Menyentuh Papan Dikurangi Dengan Nilai Koordinat X Dari Papan Ini Jadi Seperti Ini Exposition Jangan Lupa Disini Bola Bola Sprite Bola Exposition 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 Dikurangi Exposition Dari Koordinat Ini Apa Nilai Koordinat Papannya Koordinat Papannya Itu Dengan Cara Sensing Kita Pilih Backdrop Ini Tetapi Disini Kita Ganti Kita Ganti Untuk Stage Ini Kita Ganti Dengan Papan Kemudian Nah Ini Kita Ganti Dengan Exposition Oh Ini Salah Pengurangan Tadi Karena Kita Memerlukan Pengulangan Maka Disini Kita Berikan Dulu Operator Pengurangan Disini Operator Pengurangan Dulu Disini Exposition Dari Bola Dikurangi Exposition Papan Kemudian Dikalikan 2,5 2,5 Ya Seperti Ini Dikalikan 2,5 Seperti Itu Nah Pada Saat Maksudnya Itu Pada Saat Dia Bola Ini Menyentuh Papan Maka Rubahlah Arahnya Dimana Arahnya Itu Sudutnya Itu Ditentukan Dari Pengurangan Koordinat Posisi X Dari Bola Dikurangi Koordinat Posisi X Papan Kemudian Dikalikan 2,5 Itu Nanti Digunakan Untuk Menentukan Sudut Arahnya Itu Kemana Bola Itu Terpantul Kemana Kemudian Setelah Itu Setelah Ini Dirubah Maka Keluar Dari Pemeriksaan Kondisi Ini Keluar Dari Pemeriksaan Kondisi Ini Kemudian Dianimasikan Lagi Dengan Move 7 Step Atau Bergerak 7 Langkah Ini Nah Coba Kita Lihat Nah Ini Kalau Kita Tangkap Nah Ini Kan Dia Begitu Ya Kalau Kita Tangkap Misalkan Kita Nah Begitu Mantul Seperti Itu Nah Mantul Seperti Itu Ya Nah Ini Sudah Berhasil Seperti Ini Nah Seperti Ini Begitu Ya Terus Untuk Berikutnya Kita Akan Membuat Batu Batah Sekarang Susunan Batu Batah Ya Untuk Membuat Susunan Batu Batah Caranya Juga Caranya Juga Tidak Sulit Yang Pertama Kita Buat Batu Batah Use A Sprite Kemudian Paint Kita Gambar Batu Batah 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 Disini Warna Coklat Sudah Hijau Kita Gunakan Warna Biru Nanti Kalau Anda Menginginkan Warna Yang Lain Silahkan Gunakan Warna Yang Lain Bebas Disini Saya Menggunakan Warna Biru Warna Yang Belum Dipak Ya Warna Yang Belum Dipakai Warna Biru Ini Saya Pilih Warna Biru Nah Seperti Ini Birunya Agak Terang Nah Seperti Itu Kemudian Menggunakan Ini Untuk Outline Kita Hapus Saja Tidak Menggunakan Outline Kemudian Kita Mulai Gambar Batu Batah Seperti Ini Batu Batah Lalu Besar Ya Seperti Ini Kira-kira Nah Segini Agak Pipis Sedikit Oke Kita Letakkan Di Tengah Tengah Kemudian Diposisikan Di Pojok Kiri Atas Jadi Diposisikan Di Pojok Kiri Atas Kira-kira Untuk X Itu Adalah Negatif 200 Kemudian Y Nya Itu Adalah 140 Nah Seperti Ini Ya Kemudian Kita Akan Oh Ini Diganti Dulu Ya Namanya Sebelum Kita Lanjutkan Kita Namakan Dulu Batu Batah Spritenya Nah Kemudian Kita Menuju Ke Kode Untuk Spriten Batu Batah Ketika Ya Event Ketika Bendera Hijau Diklik Maka Yang Pertama Letakkan Batu Batah Itu Di To Go To X Y Nilainya Masing-masing Negatif 200 Dan 140 Seperti Itu Kemudian Sembunyikan Lux Kemudian Sembunyikan Itu Menggunakan Ini Hide Ini Hide Itu Untuk Menyembunyikan Jadi Nanti Pada Waktu Dijalankan Pertama Kali Tidak Nampak Dulu Kemudian Yang Berikutnya Apa Yang Berikutnya Kita Sekarang Akan Membuat Susunan Batu Batak Ini Ke Kanan Sebanyak 7 7 Buah 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Seperti Itu 7 Caranya Apa Ya Karena Kita Akan Membuat Sebanyak 7 Maka Cara Membuatnya Itu Dengan Menggunakan Kopian Atau Cloning Ya Membuat Kopian Atau Cloning Untuk Membuat 7 Kali Berarti Harus Kita Ulang Membuat Cloning Itu Sebanyak 7 Kali Maka Kita Gunakan Control Perulangan Ya Disini Repeat 7 Kali Nah Seperti Ini 7 Kali Kemudian Apa Create Clone Of Myself Ya Create Clone Of Myself Event Disini Control Ya Control Create Create Ada Nggak Disini Create Clone Of Myself Disini Ya Begini Maksudnya Apa Maksudnya Buat Clone Atau Copy Dari Diri Saya Sendiri Diri Saya Sendiri Itu Siapa Ya Berarti Spread Batu Bata Ini Create Learn Of Myself Kemudian Untuk Mengulang Lagi Ini kan Pakai Repeat 7 Kali Untuk Mengulangi Lagi Mestinya Posisinya Dipindahkan Dulu X X X Dikeser Dulu Baru Nanti Dibuat Lagi Dikeser Lagi Dibuat Lagi Cara Menggesernya Gimana Cara Menggesernya Itu Tinggal Diganti Koordinat X Motion Disini Kita Pilih Cing X Bayi Cing X Bayi Disini Kira-kira Berapa Kita Kasih Nilai 65 65 Jadi Digeser Digeser Dengan Menambahkan Disini 65 Nanti Kalau Mau Membuat Cloenya Lagi Digeser Lagi Sebanyak 65 Kemudian Baru Dibuat Cloenya Digeser Lagi 65 Dibuat Cloenya Lagi Begitu Terus Coba Kalau Ini Kita Jalankan Create Clone Of Myself Ini Belum Ditampilkan Belum Ditampilkan Karena Disini Masih Hide Masih Hide Maka Akan Kita Tampilkan Dulu Clone Control Atau Event Event When Tampilkan Mungkin Ada Di Control Mungkin Nah Ini When I Start As Clone Ini Ada Di Control Ada Di Control When When I Start As Clone Maka Tampilkan Tadi Belum Ditampilkan Karena Disini Masih Hide Dia Tampilkan Tampilkan Itu Lux Lux Kemudian Tampilkan Itu Show Nah Begini Kalau Kita Jalankan Nah Sekarang Sudah Tampil Tampil Sebanyak Berapa 1 2 3 4 5 6 7 Pas Ya Kalau Ini Jaraknya Yang Pinggir Disini Lebih Sempit Daripada Yang Kanan Ini Untuk X Yang Letaknya Awal Ini Ini Bisa Kita Kurangi Misalkan Disini Kita Ganti Menjadi Negatif 195 195 Kalau Kita Lihat Nah Ya Seperti Ini Kira Kira Ini Sudah Saya Anggap Sudah Pas Nanti Kalau Belum Pas Bisa Dirubah Lagi Sudah Kira Kira Pas Kemudian Kita Sudah Berhasil Membuat Perulangan Secara Horizontal Seperti Ini 7 7 Batu Batas Sekarang Bagaimana Caranya Kita Membuat Perulangannya Untuk Mengulang Lagi Kebawah Sebanyak 4 Misalkan Ya 1 2 Ini 1 2 3 4 Caranya Bagaimana Caranya Itu Adalah Ya Perulangan Repeat 7 nya Itu Kita Masukkan Kedalam Perulangan Lagi Disini Ada Perulangan Lagi Disini Repeat Sebanyak 4 Nah Seperti Ini Repeat Sebanyak 4 Ini Adalah Tadi Yang Sudah Dihasilkan 7 Batu Batas Secara Mendatar Tadi Secara Mendatar Atau Horizontal Tadi Kemudian Diulangi Secara Vertikal Sekarang Sebanyak 4 4 kali Tetapi Sebelum Diulangi Mestinya Mestinya Koordinat Z nya Itu kan Kita ubah Dulu Nanti Kalau tidak Kita ubah Dulu Maka Menumpuk Kita Ubah Dulu Kebawah Nah Untuk Mengubah Kebawah Maka Mestinya Nilainya Untuk Mengubah Kebawah Itu kan Berarti Negatif Negatif Tinggal Nanti Disini Repeat 4 ini Sebelum Dijalankan Maka Setelah Keluar Dari Perulangan Membuat 7 Glun Batu Batas Secara Horizontal Maka Disini Kita Change Z Bukan X Kita Ubah Z nya Kita Ubah Z Diubah Keberapa Diubah Berapa 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 Pixel Atau Berapa Step Gitu kan Kira-kira Berapa Z Z Ini Misalkan Kita Rubah Menjadi Negatif 25 25 Nanti Kalau Kurang Lebar Kita Lebarkan Jarak Kemudian Untuk X X Tetap Sama Dengan Negatif 195 Ini X Awalnya Itu Sama Z X To Negatif 195 Seperti Itu Seperti Itu Kalau Ini Kita Jalankan Sekarang Sekarang Sudah Dibuat Seperti Ini Kalau Misalkan Ini Jarak Terlalu Terlalu Rapat Kita Tinggal Ganti Untuk X Ini Jadi Diperbesar Misalkan 30 Maka Jaraknya Juga Semakin Lebar Nah Gini kan Kalau Ini Malah Terlalu Lebar Kita Ganti Saja Lagi Menjadi 25 25 Nah Seperti Ini Ya Kalau Misalkan Kita Menginginkan Ya Sekarang Menginginkan Agar Warna Dari Batu Batanya Ini Setiap Ganti Baris Ini Berbeda Tinggal Kita Di Bawah Ini Di Bawah Z X Tunya Ini Kita Tambahkan Disini Lux Disini Lux Kemudian Change Color Effect To Bayi Bukannya Change Color Ini Color Effect By Berapa Misalkan 50 Kalau 50 Seperti Apa Efeknya Nah Jangan Lupa Masih Dispray Batu Batah Ya Ini Jadi Seperti Ini Gambarnya Gambarnya Batu Batah Ya Lebih Menarik Ya Warna Seperti Ini Change Color Jadi Setiap Baris Warnanya Diganti Setiap Baris Warnanya Diganti Sebelum Sebelum Menggambar Lagi Di Ini Ya Di bagian Ripit 7 Untuk Membuat Batu Batas Sebanyak 7 Mendatar Itu Di Ubah Dulu Warnanya Begitu Kemudian Kemudian Yang berikutnya Sekarang Kita Kasih Efek Kalau Dia Menyentuh Bolanya Itu Menyentuh Menyentuh Ini Menyentuh Batu Batah Maka Mestinya Batu Batah Itu Akan Hilang Atau Pecah Caranya Bagaimana Caranya Itu Adalah Pada Bagian When I Start S-Clone Tadi Pada Bagian When I Start S-Clone Tadi Disini Itu Kita Kasih Perulangan Forever Perulangan Forever Jadi Dicek Terus Menerus Maksudnya Seperti itu Dicek Terus Menerus Dicek Apa Dicek Apakah Nah Disini Ada Control Lagi Apakah Atau Jika Jika Masih Dispread Batu Batah Ya Ini Masih Dispread Batu Batah Pada Saat Mulai Jadi Clone Tadi Itu Adalah Forever Dicek Terus Menerus Jika Clonenya Menyentuh Clonenya Menyentuh Atau Touching Touching Apa Bola Jika Clonenya Tadi Clonenya Batu Batah Tadi Menyentuh Bola Jika Menyentuh Bola Gimana Kalau Menyentuh Bola Maka Hapus Clonenya Disini Ada Control Kita Pilih Delete This Clone Nah Seperti Ini Delete This Clone Gampang Jadi Kalau Batu Batah Clone Batu Batah Itu Disini Makanya Di When I Start As Clone Di Beriksa Terus Menerus Jika Menyentuh Bola Maka Hapus Clonenya Nah Begini Coba kita Lihat Lagi Nah Tapi Disini Ada Yang Janggal Kenapa Dia Pada Saat Menyentuh Batu Batahnya Itu Tetap Terus Melajunya Terus Jalannya Terus Tidak Tidak Mantul Tidak Mantul Nah Caranya Supaya Mantul Gimana Caranya Supaya Mantul Sekarang Kita Pindah Ke Bagian Bolanya Ini Spread Bola Pada Spread Bola Itu Di Bawah If Touching Papan Tadi Kita Periksa Lagi Jika Kita Lakukan Pemeriksaan Lagi Jika If If Ya If If Apa If Bolanya Ini Menyentuh Batu Batah Mestinya Gitu Jika Bolanya Ini Menyentuh Batu Batah If Sensing Touching Batu Batah Jika Menyentuh Batu Batah Jika Menyentuh Batu Batah Maka Ubah Arah Bolanya Pada Saat Dia Menyentuh Batu Batah Seperti Ini Begini Pada Saat Menyentuh Batu Batah Maka Ubah Arah Dia Tidak Lurus Terus Gitu Tapi Ubah Arah Untuk Mengubah Arah Bagaimana Untuk Mengubah Arah Itu Adalah Motion Point Indirection Kalau Ini Pengurangan Dari Ya Pengurangan Dari 180 Dikurangi Arah Direction Ya Motion Kita Pilih Direction 180 Kurangi Direction 180 Kurangi Direction Itu Nanti Akan Kita Peroleh Nilai Yang digunakan Untuk Menentukan Sudut Arah Dimana Bola itu Kembali Ke bawah Siap Untuk Ditangkap Atau Di Nanti Dikembalikan Oleh Pemain Atau Player Menggunakan Papan Seperti Ini Diubah Saja Nanti Kalau Sudah Diubah Keluar Dari If Kemudian Animasi Lagi Menggunakan Move 7 Step Ini Atau Move Atau Gerakan 7 Step Ini Begitu Kan Ya Coba Sekarang Kita Coba Nah Kan Sudah Mulai Begitu Maksudnya Begitu Oke Sudah Kemudian Kemudian Kita Sekarang Mau ngasih Skor Mau ngasih Skor Caranya Bagaimana Kalau ngasih Skor Ngasih Skor Caranya Itu Adalah Di Bagian Batu Batanya Di Bagian Batu Batanya Kita Beralih Ke Sprite Batu Batanya Di Bagian Batu Batanya Itu Kita Tambahkan Variable Yang Digunakan Untuk Menyimpan Skornya Menyimpan Skornya Bagaimana Caranya Pastikan Sprite Batu Batanya Yang Terpilih Kemudian Disini Variable Di Bagian Variable Ini Kita Buat Makeup Variable For This Sprite Only Hanya Untuk Batu Batas Saja Kemudian Kita Berikan Variable Score Kemudian Kita Klik OK Kemudian Disini Ada Skor Kita Klik Kanan Kemudian Lark Readout Lark Readout Kemudian Kita Letakkan Di Tengah Kira-kira Disini Kira-kira Disini Tengah Tengah Seperti itu Kemudian Kemudian Kita Kembali Lagi Ke Bola Kita Kembali Lagi Ke Bola Nah Skornya Itu Nanti Akan Ditambah Skornya Itu Nanti Akan Ditambah Ketika Bolanya Ini Menyentuh Batu Batah Jika Bolanya Ini Menyentuh Batu Batah Maka Caranya Menambahkan Gimana Caranya Menambahkan Itu Adalah Disini Ada Event Event Kemudian Broadcast Message Sebelum Diubah Tadi Arah Pantulannya Supaya Kembali Kebawah Dan Bisa Ditangkap Oleh Pemain Tadi Maka Disini Ada Broadcast Message Kita Sisipkan Kode Program Broadcast Message Disini New Message Apa Tambah Skor Karena Berhasil Memecahkan Atau Ya Mengenai Batu Batah Tambah Skor Tambah Skor Kemudian Pesan Yang Yang Dibroadcast Atau Disiarkan Oleh Bola Ini Nanti Akan Diterima Di Sprite Batu Batah Ya Sprite Batu Batah Namun Sebelum Kita Tambahkan Skornya Maka Disini Harus Kita Inisiasi Terlebih Dahulu Di bagian Awal Disini Bagian When Bendera Hijau Ini Diklik Ya Ini Di Bawahnya Disini Kita Kasih Variable Set Ya Set My Variable Diganti Dengan Skor To 0 Kita Beri nilai Awal 0 Sehingga Pada saat Bendera Hijau Ini Di Apa Namanya Diklik Maka Setiap Kali Permainan Dimulai Maka Skornya Itu Dimulai Dari 0 Di Reset Dari 0 Kemudian Nah Ini Masih Di Spread Batu Batak Ketika Batu Batak Itu Menerima Ya Ketika Batu Batak Itu Menerima Message Menerima Message Itu Ada Di Event Ada Di Event When I Receive Nah Ini Ketika Batu Spread Batu Batak Ini Menerima Pesan Tambah Skor Maka Tambahkan Skornya Tambahkan Skornya Ubah Skornya Tambahkan Skornya Ubahnya Bagaimana Caranya Begini Change Ya Di bagian Variable Ini Change My Variable Ini Diganti Dengan Skor By One Jadi Ditambah Satu Skornya Satu Dua Tiga Kalau Setiap Mengenai Batu Batak Tambah Satu Setiap Mengenai Batu Batak Tambah Satu Setiap Mengenai Batu Batak Tambah Satu Begitu Terus Ya Jadi Nanti Kalau Terkenal Semua Tadi Kan 7 Kali 4 Mendatarnya Itu 7 7 Batu Batak Kemudian Ke Bawahnya Dikopi Sebanyak Dikloning Sebanyak 4 Jadi 7 Kali 4 28 Kalau Ini Kita Jalankan Nah Itu Kita Lihat Skornya Tambah Setiap Kali Setiap Kali Apa Namanya Setiap Kali Mengenai Batu Batak Maka Skornya Akan Tertambah Seperti Itu Nah Ini Ada Yang Aneh Lagi Aneh Apa Pada Saat Misalkan Pemain Itu Gagal Mengembalikan Bolanya Seperti Ini Gagal Nah Ini Saya Sengaja Gagal Maka Tetap Bisa Mantul Di Bawah Mestinya Kan Tidak Begitu Ya Mestinya Kan Tidak Begitu Mestinya Kalau Dia Mantul Kebawah Bukan Mantul Kebawah Tidak Bisa Dikembalikan Oleh Pemain Bukan Mantul Kebawah Tetapi Apa Ya Permainan Selesai Ya Seperti Itu Caranya Bagaimana Membuat Seperti Itu Maka Kita Menuju Ke Bola Menuju Ke Bola Ya Di Bolanya Itu Kita Tambahkan Kita Tambahkan Begini Jika Posisinya Bola Itu Posisi Koordinat Z Dari Bola Itu Kurang Dari Posisi Z Papan Ya Misalkan Disini Ya Disini Ini kan Berarti kan Ini Disini Z nya Bola Itu Negatif 137 Ya Papannya Itu adalah Negatif 130 Nah Misalkan Seperti Itu Maka Itu Mengindikasikan Bahwa Pemain Gagal Untuk Mengembalikan Bola Ya Begitu Saja Jadi Ketika Nilai Koordinat Z nya Itu Kurang Dari Bola Ya Nilai Koordinat Z nya Bola Itu Kurang Dari Koordinat Z nya Papan Maka Ya Kita Hentikan Permainannya Dan Tampilkan Pesan Ya Gagal Deh Atau Game over Atau Apa Nanti Kita Kasih Gagal Deh Gitu Baik Sekarang Dipola Dulu Kemudian Disini Kita Kasih If Lagi Ya Control If If Seperti Ini Kemudian Kita Tambahkan Pemeriksaan Kondisi Menggunakan Operator Kurang Dari Jika Posisi Z Dari Bola Bola Ya Posisi Z Dari Bola Ini Kurang Dari Posisi Z Ya Sensing Sensing Kemudian Kita Pilih Ya Ini Nah Ini Tapi Stage nya Ini Kita Ganti Jadi Papan Kita Ganti Jadi Z Position Nah Seperti Ini Ya Jika Posisi Z Bola Kurang Dari Posisi Z Papan Maka Ya Broadcast Pesan Broadcast Pesan Event Ya Oh Control Ya Oh Event 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 Broadcast Pesan Broadcast Pesan Pesannya Apa Pesannya Itu Adalah Tampilkan Tampilkan Pesan Kalah Nah Seperti itu Ya Tampilkan Pesan Kalah Kemudian Hentikan Programnya Hentikan Programnya Itu Adalah Control Kemudian Kita Pilih Yang Stop All Nah Begini Ya Stop All Begini Ya Jadi Pada Saat Posisi Y Bola Kurang Dari Posisi Y Papan Maka Tampilkan Pesan Kalah Kemudian Hentikan Programnya Nah Sekarang Kita Akan Membuat Sprite Untuk Pesan Menampilkan Pesan Kalah Kita Buat Dulu Sprite Paint Kita Kasih Warna Apa Warna Putih Aja Warna Putih Misalnya Seperti Ini Warna Putih Warna Putih Kemudian Disini Outline Hitam Outline Hitam Tebal Nya Empat Kita Buat Seperti Ini Ya Sederhana Saja Untuk Menampilkan Untuk Contoh Nanti Anda Bisa Memvariasikan Sendiri Ya Yang Lebih Bagus Ini Untuk Contoh Kemudian Pesannya Itu Adalah Tulisannya Hitam Ya Disini Hitam Gagal Deh Nah Gagal Deh Gagal Deh Nah Ini Kita Pilih Ini Kita Kecilkan Kita Pilih Panah Kemudian Kita Kecilkan Dulu Nah Seperti Itu Ya Seperti Ini Kemudian Posisinya Ini Ada Di Koordinat X 0 Di Tengah Tengah Ya Pesannya Itu Y 0 Kemudian Kita Menunjuk Ini Kita Ganti Dulu Ya Sama Spreadnya Itu Adalah Pesan Kalah Seperti Ini Ya Nah Kita Sekarang Ke Kodenya Untuk Pesan Kalah Ya Pesan Kalah Itu Adalah Event Ketika Bendera Hijau Diklik Maka Letakkan Spreadnya Di Koordinat XY Kosong Kosong Ya XY Kosong Kosong 0 0 Kemudian Disembunyikan Ya Kemudian Disembunyikan Disembunyikan Looks Kita Pilih Yang Sembunyi Seperti Ini Disembunyikan Kemudian Apa Nah Akan Ditampilkan Ketika Pesan Kalah Ini Menerima Pesan Tampil Pesan Kalah Tampilkan Pesan Kalah Pesan Kalah Ini Kalau Menerima Broadcast Pesan Kalah Tadi Akan Menampilkan Dirinya Ini Spread Jadi Event Lagi When I Receive Jangan Lupa Pesan Kalah Ya Spread Nya When I Receive Tampilkan Pesan Kalah Maka Looks Show Atau Tampilkan Nah Seperti Itu Ya Coba Kita Jalankan Sekarang Ya Begitu Bisa Kalau Misalkan Ini Nah Gagal Kemudian Kapan Game Game itu Akan Berakhir Game itu Akan Berakhir Jika Tadi Pemain Itu Gagal Mengembalikan Bola Atau Menangkap Bolanya Tadi Dan Yang Kedua Apabila Pemain Itu Berhasil Apa Menghilangkan Atau Memecahkan Semua Batu Batanya Kapan Batu Batanya Itu Akan Habis Batu Batanya Itu Akan Habis Itu Apabila Jumlah Batu Batanya Sama Dengan Skor Yang Diperoleh Oleh Pemain Skornya Itu Kan Ditambahkan Satu Satu Kalau Ada 28 Batu Batanya Maka Skornya Kan Juga 28 Kalau Misalkan Skornya Itu Sama Dengan Skornya Yang Diperoleh Itu Sama Dengan Jumlah Batu Batanya Maka Itu Mengindikasikan Bahwa Pemain Menyelesaikan Permainannya Caranya Bagaimana Caranya Kita Deteksi Di Bagian Batu Batanya Bagian Batu Batanya Disini Kita Buat Variable Untuk Menghitung Jumlah Batanya For this Sprite Only Nama Variable Jadi Hanya Untuk Sprite Batu Batanya Saja Disini Kita Buat Variable Baru Jumlah Batanya Jumlah Batanya Kemudian Di Bawah Ini Di Bawah Di Sprite Batu Batanya Di Bawah Set Score Ini Kita Tentukan Jumlah Batu Batanya Itu Disini Awalnya Itu adalah 0 Kita Beri nilai Awal 0 Kemudian Akan Diubah Ketika Dibuat Clown Dibuat Clown Kira Kira Disini Dibuat Clown Repeat 7 kali 7 kali Terus nanti Dibuat Lagi Sebanyak Kebawah 4 Jadi Disini Change Di Sebelah Sini Disini Change Jumlah Batanya By 1 By 1 Jadi Kalau Seperti Ini Jumlah Batanya Kita Tampilkan Dulu Variable Nah Disini Ada 28 Ada 28 Nah Begitu Kan Kalau Kemudian Itu Digunakan Untuk Mendeteksi Kemenangan Pemain Maka Disini Caranya Seperti Ini Oh Ini Tadi Aduh Ini Ketutup Nah Seperti Ini Tadi Ketutup Ini Ini Kita Ketutup Kita Geser Kebawah Ini Kita Geser Kebawah Lagi Ini Kita Geser Kebawah Aja Yang Agak Jauh Nah Agak Jauh Juga Nah Seperti Itu Kemudian Gimana Cara Mendeteksinya Cara Mendeteksinya Itu Adalah Disini Ini Di Bagian Block Yang Ada Bendera Hijau Green Green Black Ini Diklik Disini Di bagian Untuk Membuat Batu Batanya Tadi Disini Repeat Tadi Disini Nah Di bawah Repeat Itu Kita Kasih Forever Control Forever Untuk Mendeteksi Forever Jika Jika Jadi Dicek Terus Menerus Jika Jika Skornya Kan Berubah Terus Soalnya Jika Skor Sama Dengan Skornya Itu Sama Dengan Skor Variable Nilai Yang Ada Di Skor Ini Skornya Kita Tampilkan Untuk Jumlah Batu Bata Kita Sembunyikan Skornya Itu Sama Dengan Jumlah Batu Bata Jumlah Batu Bata Maka Broadcast Message Control Event Broadcast Message Disini Message Itu adalah Tampilkan Menang Tampilkan Menang Tampilkan Tampilkan Kalah Sekarang Tampilkan Menang Tampilkan Menang Kemudian Control Disini Stop All Jadi Nantikan Programnya Juga Disini Ketika Atau Jika Skor Sama Dengan Jumlah Batu Jadi Sama Sama 28 Broadcast Tampilkan Menang Stop All Kita Copy Aja Untuk Pesan Kalah Script Bukan Script Sprit Pesan Kalah Tadi Kita Klik Kanan Kemudian Duplikat Disini Pesan Kalah 2 Kita Ganti Menjadi Pesan Menang Enter Kemudian Posisinya Itu Adalah 0 Disini Juga 0 Sekarang Kita Menuju Ke Pesan Menang Pesan Menang Itu When I Click When Bendera Hijot Diklik Maka Letakkan Di 0 Sembunyikan Kemudian Akan Ditampilkan When I Receive Apa Bukan Pesan Kalah Tapi Pesan Tampilkan Menang Tampilkan Menang Ini Diterima Maka Ini Tadi Yang Di Broadcast Di Batu Batu Tadi Nah Ini Di Batu 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 Tadi Ketika Menerima Tampilkan Menang Maka Show Pas Pesannya Ini Pesan Yang Menang Ini Pesan Gagal Ini Belum Kita Edit Kita Edit Dulu Custom Ini Here Here Menang Ini Kurang Kurang Ini Kurang Ya Menang Ini Tanda Serunya Maka Ini Menang Kita Menang Untuk Yang Pesan Menang Ini Yang Pesan Gawa Gagal Ini Menang Sekarang Kita Coba Untuk Memainkan Permainan Ini Sampai Menang Untuk Mencoba Menampilkan Pesan Menang Ya Menang Ya Begitu Ya Baik Begitu Untuk Programnya Program Breakbreaker Atau Pecah Batu Batanya Atau Mungkin Juga Bola Bantul Tapi Ada Batu Batanya Begitu Ya Baik Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Klik Like Jika Video Ini Bermanfaat Share Juga Ke Teman Teman Kalian Agar Mereka Juga Merasakan Manfaatnya Dan Jangan Lupa Tinggalkan Komen Di Bawah Terima Kasih Telah Menyimak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi 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 Bawahmatullahi